Misteri Pulau Neraka Jilid 33 Siapa bilang tidak oh put kui manggut-manggut, asalkan Ciam Puei berdua menyebutkan nama kedua orang. Ini secara bolak-balik, maka kalian akan segera menemukan bahwa apa yang Bu Am Puei katakan bukan kosong belaka kedua orang Niko itu segera menyebutkan nama Witian yang secara bolak-balik. Dalam waktu singkat mereka berdua menjadi paham dan mengerti. Dengan cepat pula mereka sadar bahwa keadaan yang sebenarnya adalah sangat mengerikan, benar-benar sebuah penipuan secara besar-besaran, suatu skandal yang menggemparkan. Bukan cuma begitu, mereka pun segera menyadari bahwa Nyo O Tianwi sesungguhnya adalah seorang manusia yang amat menakutkan. Betul nak, apa yang kau katakan memang sangat masuk di akal serui insini. Kemudian, dia mulai percaya dengan berita tersebut. Yee aa, mungkin saja benar. Sambung Iting Tai Su pula mulai percaya. Siow Si Chu, penemuan ini benar-benar merupakan suatu penemuan yang mengejutkan. Tapi Nyo O Siow Sian segera berpeki keras, tidak-tidak mungkin. Oh toh aku, aku bukan putri dari Raja Setan Penggetar Langit. Tidak, aku, tidak mau aku tak sudi menjadi putri dari manusia dua jana itu. Dalam teriakan dan jeritannya yang memilukan hati, akhirnya gadis tersebut jatuh tak sadarkan diri di dalam pelukan Kyaung Hui Hui. Dengan pandangan ibadah dan penuh rasa kasehan Wi Insini memandang sekejap ke arahnya O Siow Sian, lalu membopong tubuhnya. Iting Tai Su menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu bergumampalan, dosa, dosa. Dengan penuh penderitaan Oh Put Kui menggelengkan pula, kemudian berkata lagi, sesungguhnya Bo Am Pue sendiri pun merasa amat menderita akibat dari kabar berita tersebut, itulah sebabnya aku bertekad hendak mencari Wi Tian Yang serta menanyakan persoalan ini hingga jelas. Bo Am Pue berharap di dalam dunia persialtan dewasa ini benar-benar terdapat manusia yang bernama Nyo, Yang, Tianwi, sementara itu Wi Insini telah menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Min Bun Hiat di tubuh Nyo Siow Sian, segulung hawa murni yang lembut segera menembusi hawa murni Nyo Siow Sian yang membeku di dalam dadanya. Setelah menghela napas panjang Nyo Siow Sian membuka matanya kembali, sementara air matanya jatuh bercucuran dengan deras. Tidak, tidak, Oha Suhau, aku bukan putri dari Wi Tian Yang, pekitnya sedih. Wi Insini memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan iba, lalu katanya, jangan bersedih hati anak Sian, kau adalah putri si kakek suci, kau tidak siwi, biarpun Niko tersebut berkata demikian, padahal hatinya merasa pedih hancur dan pilu. Sekarang ia sudah percaya, 80% Nyo, Yang, Tianwi sesungguhnya adalah Wi Tian Yan. Mendadak Oh Put Kui menjura kepada kedua orang Niko itu sambil katanya, persoalan di sini telah usai sekarang maaf, Bo Am Pue harus memohon diri lebih dulu. Kau jangan pergi dulu untuk sementara waktu mendadak It Ing Tai Su menggelengkan kepalanya dengan macu bersinar tajam. Apakah Ciam Pue masih ada urusan tanya Oh Put Kui agak tertegun karena heran. Sekali lagi It Ing Tai Su menggeleng, tiada urusan lain ingin Pini sampaikan kepadamu, kalau memang tiada urusan penting, Bo Am Pue rasa lebih baik berangkat dulu meninggalkan tempat ini, sebab Bo Am Pue ingin secepatnya menyelesaikan persoalan dari Wi Tian Yang, Siow Si Chu, sepeninggalmu nanti, bagaimana dengan anak siantanya It Ing Tai Su tiba-tiba sambil tertawa. Oh Put Kui segera merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar ucapan tersebut, dia sendiri pun tidak tahu apa yang mesti dilakukannya. Dia ingin pergi dari situ, hal ini disebabkan dia merasa bingung dan tak tahu bagaimana mesti memberikan penjelasannya kepadanya Oh Siow Sian. Tapi sekarang, It Ing Tai Su telah membongkar rahasia hatinya, hal ini membuat pemuda tersebut kehabisan daya. Untuk beberapa saat lamanya dia termenung sambil memutar otak. Memandang seng pemuda yang termenung sambil membungkam diri itu, It Ing Tai Su tertawa dan berkata lagi, Siow Si Chu, untuk melepaskan lonceng lebih baik dilepaskan oleh orang yang mengikat lonceng itu, kau tak bisa mengambil langkah seribu dengan begitu saja, bergetar keras seluruh tubuh Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, dia mengangkat kepalanya lalu bertanya. Lantas bagaimanakah menurut pendapat Tai Su? Apa yang mesti Bu Ampuei lakukan ajaklah dia untuk menjumpai Witian Yang Ucapet Ing Tai Su sambil tertawa. Oh Put Kui tertegun setelah mendengar ucapan tersebut. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan? Sudah terang Witian Yang adalah ayah kandungnya, andai kata dia mengajak si nona tersebut untuk bersama-sama membuktikan kenyataan mana, bagaimanakah keadaannya Oh Siow Sian pada waktu itu. Untuk kedua kalinya dia termenung dan memikirkan persoalan tersebut dengan mulut membungkam. Pada saat itulah Kiao Hui Hui berjalan menghampirinya sambil berkata pula, Oh Kong Chu, kau harus menyanggupi permintaan ini pelan-pelan. Oh Put Kui menggelengkan kepalanya lalu berkata, Kiao Sian Chu, tahukah kau bahwa persoalan tersebut akan menyusahkan diriku? Heheheheh, 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 dan seandainya kau angkat kaki dengan begitu saja, tahukah kau betapa susah dan pedihnya perasaan adik. Siow Sian Kiao Hui Hui balik bertanya sambil tertawa dingin. Sudah barang tentu Oh Put Kui mengetahui akan persoalan itu, kalau tidak, mengapa pula dia tergesa-gesa hendak mengambil langkah seribu dari situ? Kiyo Sian Chu, aku benar-benar tidak tahu apa yang mesti kulakukan sekarang, akhirnya pemuda itu berseru. Pikirannya kalut, perasaannya juga kalut, ia benar-benar kebingungan setengah mati dan tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Manusia, memang dapat dibuat bingung kalut dan bimbang karena pertentangan batin serta perasaan yang serba salah. Sekalipun Oh Put Kui berusaha untuk membekukan perasaannya, namun ia toh tak bisa melepaskan kenyataan dengan begitu saja. Untuk kesetian kalinya Kiyo Hui Hui tertawa dingin sambil berkata, Oh Kong Chu, kau ingin mengambil langkah seribu dengan begitu saja siapa bilang aku berbuat demikian Oh Put Kui balik bertanya dengan wajah tertegun. Tapi dalam kenyataannya kau mempunyai pikiran serta niat untuk berbuat demikian, aku bukan manusia berwatak rendah dan pengecut semacam itu, harap Kiyo Sian Chu jangan menyinggung harga diriku Tegur Oh Put Kui dengan kening berkerut. Tiba-tiba Kiyo Hui Hui tertawa ringan, katanya, nah itulah dia, kalau Toh Oh Kong Chu tidak berharap orang lain lalu menyinggung harga dirimu, lantas apakah adik Sio Sian harus menerima keadaan dan membiarkan orang lain menyinggung harga dirinya dengan begitu saja Oh Put Kui segera merasakan betapa tajamnya ucapan dari Kiyo Hui Hui tersebut, begitu tajamnya sehingga membuat dia tak sanggup untuk membantah. Pada saat itulah Hiting Tai Su berkata pula sambil tertawa, Sio Si Chu, setelah persoalan muncul di depan mata, aku rasa ada baiknya kau tanggapi saja sewajarnya Oh Put Kui tidak berkata apa-apa, namun otaknya berputar keras memikirkan persoalan tersebut. Justru karena dia merasa tak tega menyaksikan kepedihan serta kesedihan Oh Sio Sian di saat dia mengetahui bahwa Hui Tian yang adalah ayah kandungnya, maka dia berupaya untuk pergi sendiri tanpa mengajak serta nona tersebut. Di samping itu, dia pun berpendapat bahwa banyak persoalan menjadi terhadang bila nona tersebut turut serta bersamanya, sebab segera otomatis banyak persoalan yang tak bisa dipaksakan kepada Raja Setan Penggetar Langit Hui Tian yang untuk menjawabnya. Bukan keadaan tersebut membuat semua tujuannya menjadi terbengkalai, apalagi mengenai dendam sakit hati atas terbunuhnya ibu kandungnya. Sekalipun dia sangat berharap agar Nyol Sio Sian tetap menjadi putri si kakek suci dan tidak menjadi putri musuh besarnya, akan tetapi. Sementara ia masih termenung dan memikirkan persoalan tersebut, sikap mana kembali menimbulkan perasaan tak senang di hati Kyaung Hui Hui. Mendadak ia menegur keras, Oh Kong Chu, mengapa sih kau tidak memiliki jiwa kelaki-lakian suatu teguran yang amat menusuk perasaan Oh Put Kui, kontan saja sorot metel, tajam yang menggidikan keluar dari balik matanya. Ia melotot sekejap ke arah Kyaung Hui Hui yang membuat gadis itu mundur dua langkah dengan perasaan bergidik dan ngeri. Lalu setelah tertawa terbahak-bahak dengan suara keras, serunya lantang, Kyaung Sian Chu, suatu umpatan yang amat tepat, bagus sekali, Kyaung Sian Chu, apakah dia sudah mengerti selawit Ing Taisu? Ya, Bu Ampoye sudah mengerti jawab Oh Put Kui sambil tertawa. Oh Min Tohut disekit Ing Taisu sambil merangkap sepasang tangannya di depan dada, asal Siaw Sian Chu sudah mengerti, tentunya kau pun sudah tahu bukan bagaimana harus bertindak tentu saja, Bu Ampoye setuju dengan pendapat Sian Poye berdua, Nak, apakah kau sudah mengetahui kewajibanmu? Tiba-tiba Wi Insini menyela. Kata kewajiban yang diucapkan Wi Insini dengan cepatnya membuat Oh Put Kui menjadi tertegun dan berdiri melongolonggero karena kebingungan. Di tatapnya Niko itu sekejap, lalu tanyanya dengan keheranan, Lo Chi Ampoye, apa maksud perkataan itu nasib anak Sian sudah berada di tanganmu mulai sekarang, tiba-tiba saja Oh Put Kui merasa bahwa kewajiban yang berada di atas baunya ini amat berat sekali. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, dia manggut-manggut dan berkata, Bu Ampoye mengerti, cuma ada satu hal ingin Bu Ampoye utarakan terlebih dulu, apa permintaanmu? Nak, ini pasti berusaha untuk menyanggupi keinginanmu itu, Wi Insini berjanji. Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, Bu Ampoye minta Kiyo Sian Chu turut serta pula berasama kami permintaan yang diajukan oleh si anak muda tersebut benar-benar berada di luar dugaan Kiyo Hwi Hwi. Sesungguhnya di dalam hati kecilnya dia menyetujui seratus persen atas ajakan tersebut, namun di luarnya dia justru. Bersikap seakan-akan tidak bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut, segera ujarnya dengan merdu, aku tak mau pergi, supek, kau tak bisa memenuhi permintaannya itu, yaa, kata Hiting Tai Su pula dengan kening berkerut, mana boleh anak Kui dilibatkan pula di dalam pertikaian tersebut? Siaw Si Chu, permintaanmu ini sungguh keterlaluan, En Chicheng, kau tak boleh menyanggupi permintaannya, rupanya Hiting Tai Su masih menggunakan nama peraman Wi Insini untuk pembicaraan dalam sehari-harinya. Sedangkan Wi Insini segera berkerut kening dan memikirkan persoalan itu dengan wajah serius, dia membungkam dalam seibu bahasa. Lama setelah berpikir, akhirnya Wi Insini berkata kepada Hiting Tai Su sambil tertawa, Sumo Ai, demi anak Sian terpaksa Pini, harus menyanggupi permintaannya itu. En Chicheng, jadi kau menyetujui anak Kui turut serta bersama mereka tanya Hiting Tai Su dengan kening berkerut. Ye A.A., Pini rasa keikut sertaan anak Hwi bersama mereka tak akan mendatangkan kerugian baginya A.A.H., belum tentu, Serulit Ing Tai Su tidak sependapat dengan jalan pemikiran saudara seperguruannya. Sambil tertawa Wi Insini kembali berkata, Sumo Ai, aku memahami jalan pikiranmu, hingga kini anak Sian masih berwatak pulos, dalam masalah perasaan pun ia belum terlalu mendalam, jadi keikut sertaan anak Hwi tidak bakal menimbulkan apa-apa, O-0-D-W-0-O. Kiao Hui Hui segera merasakan jantungnya berdebar keras sehabis mendengar perkataan itu. Apa yang dikatakan Wi Insini memang tak lain adalah masalah yang paling dicemaskan dan dikhawatirkan olehnya selama ini. Hiting Tai Su segera menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir, katanya kembali, Kalau Toh N.C.Cin berpendapat demikian, tentu saja Pini tidak dapat berkata apa-apa lagi, Oh Put Kui yang selama ini hanya berdiri membungkam di tepi arna, saat itulah berbicara lagi, persetujuan dari Ciam Puei berdua benar-benar membuat Bo Am Puei merasa berlega hati, mendadaknya Oh Siausian melompat bangun dari atas tanah, lalu serunya keras, Oh Toh Ako, Enci Kiao, ayuh berangkat, sekarang juga kita berangkat mencari Witian yang sikapnya sangat aneh dan jelas kalau tidak normal. Hal ini segera menimbulkan perasaan burung dan khawatir dari Wi Insini, ditatapnya gadis itu sekejap, lalu tegurnya. Anak Sian, jernihkah jalan pemikiranmu sekarang jalan pikiran tecu jernih sekali, jawabnya Oh Siausian sambil tertawa. Tapi Oh Put Kui yang menjumpai keadaan tersebut segera berpikir di dalam hati, siapa bilang pikiranmu jernih. Tindak tandukmu serta gerak-gerikmu jelas memperlihatkan kalau kau tidak normal, namun berada dalam keadaan begini, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa pula. Tiba-tiba Wi Insini maju menyelingap maju ke depan serta melancarkan sebuah totokan ke atas jalan darah tidurnya Oh Siausian, kemudian berujarnya, Nak, berangkatlah sehari lebih lambat, Pini harus mengobati dulu anak Sian, Lo Siausian, apa yang tidak beres dengan nona Sian tanya Oh Put Kui tertegun. Sudah jelas pertanyaan ini tak berguna, karena ia sudah tahu namun pura-pura bertanya lagi. Wi Insini segera membopong tubuhnya Oh Siausian sambil katanya, Pini harus menyembuhkan dulu kejernihan otaknya sebelum berangkat melanjutkan perjalanan, lalu dia berpaling ke arah Itingta Isu dan katanya, Sumoai, lindungilah Pini selama Pini. Melakukan pengobatan nanti. Kemudian dengan membopong tubuhnya Oh Siausian segera beranjak pergi menuju ke dalam ruang loteng. Encik Sien tak usah khawatir, akan kulindungi keselamatan kalian, kata Itingta Isu sambil manggut-manggut. Lalu sambil berpaling ke arah Oh Put Kui katanya pula, Oh Sicu, beristirahatlah sendiri, lebih baik perjalanan ditempuh esok siang saja, lalu dengan cepat dia melangkah masuk pula ke dalam ruangan loteng itu. Perasaan Kiao Hui Hui saat itu amat gundah, pikirannya kalut dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Dia ingin sekali bertemu dengan Oh Put Kui sambil berbincang-bincang, namun keinginannya itu tak sanggup diutarakan keluar. Maka akhirnya dia cuma bisa berkata sambil tertawa, Oh Kong Chu, silahkan naik ke loteng untuk beristirahat. Sebagaimana diketahui, di dalam lembah saat ini selalu dia seorang boleh dibilang tiada lelaki kedua lagi, betul sebagai umum persilatan mereka tak usah terlalu memegang teguh tentang adat istiadat, akan tetapi Oh Put Kui toh merasa rikuh juga untuk tetap berada di tempat tersebut. Maka dari itu baru saja Kiao Hui Hui selesai berkata, ia segera menyahut sambil tertawa, tidak usah, biar aku bersemedi saja di kebon ini, entah menyesal atau berterima kasih, Kiao Hui Hui segera memberi hormat kepada pemuda itu sambil tersenyum malu, kemudian dengan membawa keempat dayangnya masuk ke dalam bangunan loteng. Malam semakin kelam di alam terbuka yang dicekam kegelapan itu tinggal Oh Put Kui seorang. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak Oh Put Kui tersadar kembali dari semedinya dengan perasaan kaget. Secara lamat-lamat ia menangkap suara gemersek yang amat lirih berkumandang datang dari luar lembah. Dengan perasaan bergetar keras, Oh Put Kui melompat bangun lalu secepat kilat meluncur ke depan di mana berasalnya suara tersebut. Mungkinkah di dalam lembah Ye Ukok di Bukit Tiong Lem Sem ini terdapat gerombolan ular liar yang bermukim di situ? Dalam waktu singkat ia telah menjumpai munculnya seekor ular kecil berwarna merah dari balik batuan berwarna putih. Oh Put Kui segera berkerut kening sambil menyembunyikan diri di atas dahan pohon, lalu dengan sorot matanya yang tajam dia memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Begitu melayangkan pandangannya Oh Put Kui menjadi amat terkejut dibuatnya. Rupanya dari arah barat lapangan berbatuk putih itu dan menjulur sejauh tiga li lebih ke depan telah dipenuhi berbagai macam ular besar maupun kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di antara gerombolan ular beracun itu, berdirilah lima sosok tubuh manusia. Dari kelima orang tersebut, empat orang adalah lelaki sedang seorang lagi adalah perempuan. Dari empat orang lelaki tersebut, ternyata ada tiga orang yang merupakan pendeta, bahkan dari mereka semua, Oh Put Kui mengenal tiga orang di antaranya. Ternyata ketiga orang itu adalah Put Hong Hwasyo dan Wichai Hwasyo dari tiga Hwasyo Tibet serta tongkat emas bertangan sakti Sik Heng Seng yang pernah menyaru sebagai Chiu Yik Ching, murid ketua Pei Kau Tempohari. Lelaki keempat adalah seorang Hwasyo tua yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang. Hwasyo tua itu mengenakan jubah pendeta berwarna merah darah dengan kaos kaki berwarna putih, di tengah kegelapan malam sorot matanya kelihatan memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Diam-diam Oh Put Kui merasa terkejut juga setelah menyaksikan kejadian ini, pernah ia jumpai seseorang yang memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya seperti Hwasyo tua tersebut. Sebaliknya satu-satunya perempuan yang hadir di antara mereka, justru mempunyai dandanan yang luar biasa merangsangnya. Sepasang bahunya yang telanjang memperlihatkan kulit badannya yang putih bersih bagaikan salju, tubuh bagian atasnya hanya ditutup dengan selembar kulit macan tutuli yang minim, sementara dari pinggang ke bawah mengenakan gaun kulit harimau yang panjangnya mencapai lutut, dengan begitu sepasang pahanya yang putih mulus pun nampak amat jelas. Perempuan itu bertelanjang kaki, rambutnya yang panjang tergerai sepanjang bahu, paras mukanya cantik jelitan namun justru memancarkan kegenitan dan kejalangan yang merangsang. Pada tangan kanannya ia menggenggam sebuah ruyung panjang, sedangkan bahu kirinya justru setengah bersandar di depan dada si kengseng. Oh Put Kui yang menyaksikan kesemuanya itu segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Ia tidak menyangka dalam kolong langit masih terdapat perempuan yang begitu tak tahu malu semacam perempuan tersebut. Tapi pemuda itu pun mulai putar otak dan berpikir, dia tak tahu apa yang hendak dilakukan oleh beberapa orang itu. Kendatipun dia tahu sampai di manakah ngerinya kekuatan yang dihasilkan oleh selaksa ekor ular tersebut, tapi pemuda itu tetap merasa tenang dan sedikit pun tidak merasa takut. Sementara itu, pendeta berbaju merah yang kurus kering itu sedang berbicara sesuatu terhadap keempat orang rekannya. Menyusul kemudian perempuan siluman setengah telanjang itu mulai berpekik dengan suara yang rendah. Melihat hal ini, Oh Put Kui segera tertawa. Rupanya suara pekihkan yang membangunkan dari semedi tadi tak lain adalah suara pekihkan rendah itu. Kalau didengar secara cermat suara pekihkan itu mirip sekali dengan suara seruling. Bersamaan dengan bergemanya suara pekihkan itu, berlaksa-laksa ekor ular beracun itu mulai bergerak secara pelan-pelan ke depan. Dalam waktu singkat loteng berwarna putih itu sudah terkurung rapat-rapat. Oh Put Kui segera berpikir, biarpun kawanan ular tersebut belum tentu mampu mengepung kedua orang nikau yang berada di atas loteng, tapi sungguh muak dan menjemukan melihat kawanan makhluk jelek itu di sini, berpikir sampai di sini, tiba-tiba saja timbul suatu ingatan di dalam benaknya. Bila ular-ular tersebut dibakar dengan api, sudah pasti akan berlangsung suatu tontonan yang sangat menarik hati. Tapi dengan cepat pemuda itu merasa bahwa ideenya tidak benar, seandainya kobaran api kelewat besar, bukankah akibatnya gedung loteng berwarna putih yang begitu indah dan menawan di dekatnya akan terbakar? Oh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa, ia memutuskan lebih baik jangan mengusik orang-orang yang sedang berada di dalam ruangan tersebut. Ini berarti dia harus berusaha untuk menaklukkan perempuan siluman itu terlebih dulu. Tentang bagaimana caranya untuk membekuk siluman perempuan tersebut, ia sendiri pun belum memperoleh gambaran yang pasti, dia tak tahu dengan care apakah rencana itu baru dapat terlaksana secara gemilang dan sukses. Sementara itu, kawanan ular telah mulai bergerak maju ke muka. Suara gemerisik yang lirih pun bergema lagi memecahkan keheningan malam. Oh Put Kui segera berkerut kening, tiba-tiba ia melejit ke udara dan seperti seekor burung elang raksasa meluncur ke depan. Pemuda ini memang bernyali sekali, ternyata ia sengaja melayang turun persis di depan mati kelima orang tersebut. Begitu tubuh Oh Put Kui melayang turun ke atas tanah, kawanan ular yang semula tersebar hanya beberapa kaki di luar kelima orang tersebut, mendadak saja membubarkan diri dan lari terbirit-birit keempat penjuru seakan-akan bertemu dengan lawan yang ditakuti. Dalam waktu singkat kawanan ular tersebut telah mundur sejauh lima kaki lebih dengan keadaan yang resah dan panik. Benar-benar suatu peristiwa yang anek sekali. Benarkah Oh Put Kui memiliki kemampuan yang bisa membuat kawanan ular tersebut merasa ketakutan? Paras muka perempuan siluman setengah telanjang itu segera berubah sangat hebat. Sedangkan Put Kong Taisu, Hui Chai Taisu dan serta si Keng Seng mundur berulang kali dengan perasaan terkesiap. Meng, mengapa kau bisa berada di sini seru si Keng Seng tanpa terasa? Oh Put Kui tertawa nyaring, itulah yang dinamakan kalau memang berjodoh, dimanapun kita dapat bertemu lagi. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menuding ke arah perempuan siluman setengah telanjang itu sambil menegur, siapa sih perempuan siluman pawang ular tersebut sebelum si Keng Seng menjawab pertanyaan tersebut, sambil tertawa genit perempuan siluman itu telah berkata. Aku adalah cuan putri selaksa Ibu Hong. Kong Cu, siapa pula kau? Tak nyana kaku berhasil melatih ilmu anti ular dari wilayah Biau sehingga kawanan ular tersebut mundur ketakutan sejauh lima kaki lebih. Oh Put Kui segera berkerut kening setelah mendengar kata-kata ini, ia tak mengira musuhnya bisa menduga sampai ke situ. Dengan suara dalam dan berat Oh Put Kui segera membentak, apakah kau putri dari Ibu Nelam Tuan putri selaksa ular Ibu Hong tertawa merdu, Kong Cu, dari kepandaian anti ular yang kaku miliki, terbukti bahwa kau kenal dengan ayahku, betul, aku memang putri dari Ibu Nelam si Raja Ular. Siapakah Kong Cu sendiri betapa muak dan bosannya Oh Put Kui menyaksikan dibalik sorot mata perempuan siluman itu terpancar sinar cabul yang amat tebal, ia tertawa dingin dan menyahut, aku adalah Oh Put Kui. Begitu menangkap nama Oh Put Kui sekuji rebra dan Ibu Nelam segera bergetar keras. Tiba-tiba ia menggertak giginya kencang-kencang dan menjerit sekeras-kerasnya. Kau benar-benar adalah Oh Put Kui. Aku yakin tiada manusia di dunia ini yang berani mencatut namaku, memangnya kau tak percaya ujar pemuda itu tertawa. Tiba-tiba Ibu Nelam tertawa seram, haaah, haaah, bagus sekali, akhirnya aku berhasil juga menemukan kau, mau apakah setelah menemukan aku, aku akan membunuh mujerit Ibu Nelam dengan suara yang tinggi melengking. Oh Put Kui setengah tertegun atas jawaban itu, kemudian serunya lagi, kau anggap pekerjaan itu amat gampang betul, aku akan membunuh mu untuk membalas dendam Oh Put Kui segera tersenyum. Oh Ha, jadi kau hendak membalaskan dendam bagi ayahmu Ibu Nelam, benar, haaah, 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 aku mau bertanya kepadamu hei siluman perempuan bagaimana si kepandaian silatmu bila dibandingkan dengan ayahmu. Apakah kau percaya kemampuanmu itu jauh lebih tangguh tidak? Sahut Ibu Nelam tertegun. Nah itulah dia, dengan care apa kau hendak membalaskan dendam sakit hati ayahmu itu sekalipun ia tidak mengemukakan kalau Ibu Nelam tidak punya harapan untuk membalaskan dendam bagi ayahnya, namun arti dari perkataan tersebut sudah amat jelas. Andaikan Ibu Nelam sendiri pun tak mampu berkutik, bagaimana mungkin Ibu Nelam dapat membalas dendam? Untuk berapa saat lamanya Ibu Nelam menjadi tertegun dan berdiri bodoh, apa yang dikatakan Oh Put Kui memang benar, ayahnya saja tewas di tangan lawan, bagaimana mungkin ia bisa membalaskan dendam bagi kematian ayahnya? Untuk berapa saat ia menjadi tertegun dan menangis terisak dengan suara rendah. Oh Put Kui sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah Ibu Nelam, sambil berpaling katanya kemudian kepada Put Hong Sian Su, mengapa Tai Su balik kembali setelah pergi dari perkataan tersebut? Jelas ia sedang menegur Put Hong karena ingkar janji serta balik kembali ke daratan Tionggoan. Mencorong sinar tajam dari balik mata Put Hong Sian Su setelah mendengar pertanyaan itu, dia berkata, kok su perkumpulan kami telah berkunjung kemari, dengan sendirinya lolap harus mengiringi kedatangannya diam-diam Oh Put Kui merasa terkesiap, dia tak mengira Hwesyo Cheeking yang bertampang jelek itu sesungguhnya adalah kok su dari wilayah Tibet. Sebagai seorang kok su, dengan sendirinya ilmu silat yang dimiliki pendeta Cheeking itu luar biasa hebatnya, itu berarti pula apabila ia tidak menghadapi secara hati-hati, sudah pasti peristiwa tersebut akan mengagetkan orang-orang yang berada di dalam ruang loteng. Sambil berputar otak, Oh Put Kui segera berkata sambil tertawa, aku pikir di ala kok su dari perkumpulanmu itu benar, Put Hong Sian Su mengangguk. Dalam pada itu si Hwesyo Cheeking itu telah melirik sekejap ke arah Oh Put Kui dengan pandangan menghina, kemudian katanya kepada Put Hong Sian Su dengan suara dalam, siapa si bocah muda itu di ala Oh Put Kui yang menjadi termasuhur ke belakang ini. Begitu muda orangnya mencorong sinar tajam dari balik mata pendeta Cheeking itu. Sio Si Chu ini adalah ahli waris dari Tai Gi serta Tian Leong Tai Su berdua, biar usianya masih muda, namun kepandaian silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa. Sama baru selesai Put Hong Hwesyo berkata, pendeta Cheeking itu sudah tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha, tampaknya kalian sudah dibuat ketakutan oleh kemampuannya, paras muka Put Hong Sian Su yang dingin dan kaku tetap hambar tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Pendeta Ceking itu segera berpaling ke arah Oh Put Kui dan katanya, Bocah, aku pun pernah menyaksikan kepandaian silat dari Tian Liong Sang Jin, ingin kulihat sudah berapa bagian ilmu silatnya yang berhasil kau kuasai sehingga sikapmu begitu sombong dan berani mencampuri urusan perkumpulan kami Oh Put Kui tertawa hambar, siapa nama Toa Hwasio? Kalau didengar dari caramu berbicara, nampaknya kau adalah seorang toko yang ternama di wilayah Tibet, pemuda itu tidak menjawab apa yang ditanyakan, sebaliknya justru menggunakan beberapa patah kata yang tajam dan bernada menyindir itu untuk mengejek lawannya Namun Hwasio Ceking itu mempunyai iman yang cukup terlatih, dia tertawa setelah mendengar rejekan itu, ujarnya, lolap adalah Hian Hui, salah satu dari dua orang Kok Su pelindung hukum dari perkumpulan Tibet itu berarti Kok Su kedua adalah Hian Kong Sian Su yang berhasil mengetahui rahasia dari ruyung Munipian tersebut Kembali Oh Put Kui tertawa hambar, nama besar Kok Su sudah pernah ku dengar dari mulut orang lain, kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi dengan suara dalam Kok Su adalah seorang pejabat tinggi yang dihormati dan disanjung orang di wilayah Tibet Entah dikarenakan persoalan apakah sehingga di tengah malam buta begini datang berkunjung ke lembah Ye Ukok di Bukit Tiong Lemsan ini Ha 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 tentu saja kedatangan lolap kali ini disebabkan ruyung mestika munipian tersebut, jawab Hian Hwi Koksu sambil tertawa tergelak Hem, tajam amat berita yang kau peroleh Hian Hwi Koksu kembali tertawa dingin biarpun Tibet kau berada jauh di luar perbatasan namun setiap perubahan dan peristiwa yang terjadi dalam wilayah Tionggoan sangat kami ketahui seperti melihat jari tangan sendiri, lagi pula si Kho Kong Chu pun mempunyai mata-mata yang tersebar luas di seantarokolong langit, sambil tertawa Oh Put Kwi segera berkata kepada si Keng Seng, ah ah ah, tidak nyana kalau Ho Hap kau mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan Tibet kau. Sobat Sik, pernahkah kau mendengar cerita tentang mengundang Serigala masuk kamar? Aku khawatir kau akan menyesal kemudian hari, toyak mas tangan sakti si Keng Seng tertawa hambar, antara Ho Hap kau dengan Tibet kau sebenarnya adalah dua aliran yang berasal dari satu dahan, kekhawatiran saudara Oh sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang berlebihan, sekali lagi Oh Put Kwi merasa amat terkesiap, tidak heran kalau Ho Hap kau berani secara terang-terangan melakukan. Pelbagai kejahatan di dalam dunia persilatan, rupanya mereka mengandalkan Tibet kau sebagai kekuatan tulang punggung yang mendukung mereka dari belakang layar. Setelah termenung sebentar, Oh Put Kwi segera berkata lagi sambil tertawa, kalau begitu pengetahuanku memang cetek sekali, Sobat Sik, kau telah mengundang putri dari Ibu Nilem dan datang kemari dengan membawa serta kawanan ularnya, Bolahkah aku tahu apa maksud dan tujuanmu yang sebenarnya sikeng seng tertawa terbahak-bahak? Haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa Perkumpulan kami berniat mengundang Kiau Hui-Hui untuk menjabat sebagai pelindung hukum kami, Oh Put Kwi tak bisa menahan rasa gelinya lagi dan segera tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu, segera ujarnya, belum pernah kujumpai Kero mengundang orang menjadi pelindung hukum dengan Kero semacam ini. Bagaimana seandainya Kiaong Hui-Hui menampik? Hei Sobat Sik apakah kalian bermaksud menggunakan kekerasan untuk memaksanya tebakan saudara? Oh memang benar tiba-tiba Oh Put Hui tertawa dingin ejeknya, Sobat Sik, aku khawatir kalian bakal kecewa. Pada saat itulah si pendeta Ceking Hian Hui Kok Su telah membentak dengan nada tak senang, Hei anak muda, apakah kemunculanmu sekarang ini bermaksud untuk mewakiliwi ini kau tua itu kalau benar mau apa kau hasahutoh Put Hui sambil tertawa? Itu sih gampang sekali, aku hanya minta agar Ruyung Muni Pian segera dipersembahkan kepadaku. Uhuhuhuhu, mana adakah urusan yang begitu gampang di dunia ini Hian Hui Kok Su segera tertawa dingin? Wahai bocah muda, bila ku dengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya kau ada niat untuk merepotkan lolap. Haaah, 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 bagaimanapun juga kah sebagai seorang Kok Su memang lebih tajam daya tangkapnya dan lebih cepat memahami perkataan orang, bagus sekali kata Hian Hui Kok Su kemudian sambil berkerut kening, suruh Hui In keluar lebih dulu, Oh Put Hui tertawa, sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu. Mendadak dari balik pohon di belakang tubuhnya terdengar seorang mementak nyaring, Hian Hui, Piniet In berada di sini, ada urusan apa lebih baik sampaikan saja kepadaku, bersamaan dengan ucapan itu tampak bayangan putih berkelebat lewat secepat kilat tahu Tau It In Kaisu sudah tampilkan diri di depan mata. Penampilan yang sangat mendadak ini sama sekali tidak membuat Oh Put Kui menjadi tertegun, sebab dari tadi ia sudah mengetahui kalau It In Kaisu telah munculkan diri dari bangunan loteng. Berbeda sekali dengan kawanan musuh penampilan Niko ini sangat mengejutkan mereka, terutama sekali bagi Hian Hui Kok Su. Kemunrulan It In Kaisu yang sama sekali tidak menimbulkan suara itu ternyata tidak dirasakan pula olehnya, peristiwa semacam ini boleh dibilang sangat memalukan dan merosotkan kemampuannya di hadapan orang. Tapi hal ini pun membuktikan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki lawan. Sekalipun dalam hati kecilnya merasa amat terkesiap, Hian Hui Kok Su tak mau mengaku kalah dengan begitu saja, segera berseru, aku tidak mengira kalau Giyok Heng Sini pun berada di sini, benar-benar beruntung sekali dapat bersuah denganmu di sini, It In Kaisu tertawa dingin, Hian Hui, benarkah tidak kau ketahui kalau lembah Ye U Kok di Bukit Tiong Lamsan ini merupakan salah satu tempat tinggal pini, Hian Hui tertawa tergelak, H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A, walaupun banyak persoalan dunia persilatan yang ku ketahui, tapi tidak pernah ku perhatikan masalah tentang harta benda serta tempat kediaman yang dimiliki masing. Masing jago di dalam dunia persilatan, suatu ucapan yang tajam dan amat mengejek dari Hwasio tersebut. Jawaban semacam ini tentu saja sama sekali berada di luar dugaan Iting Taisu Niko itu segera memutar biji matanya sambil tertawa dingin, kemudian terusnya, Hian Hui, saat ini kau pasti sudah tahu bukan YAA, benerah? Benar, barusan aku baru mengetahuinya dari sini sendiri kalau memang sudah tahu, mengapa tidak segera beranjak dari sini? Tentu saja, tentu saja aku akan pergi, Hian Hui tertawa, cuma aku perlu minta sedikit sedekah dari sini, asal sini mengabulkan, sudah pasti aku akan segera angkat kaki, HMM Hian Hui, rupanya kau memang sengaja datang mencari gara-gara, tegur Iting Taisu sambil tertawa dingin. Oha, tidak berani sini tak sabar untuk bermain setan terus denganmu, Iting semakin berang. Benar Hian Hui tertawa, aku mengerti bahwa sini merasa amat tak senang hati saat ini, tapi setelah jauh-jauh datang kemari, aku merasa berkewajiban untuk menjumpai apa yang menjadi tujuanku Hian Hui, rupanya kedatanganmu kemari benar-benar membawa suatu maksud mendadak Iting Taisu mementak keras. Tentu saja mengingat kalian murid-murid dari aliran Tibet juga berasal dari kaum Buddha selama ini, aku bersabar terus kepadamu, setelah berhenti sejenak dan mendengus dingin, terusnya, tapi jika kau masih juga tak mau sadarkan diri, hati-hatilah dengan selembar nyawamu. Hian Hui tertawa tergelak, apanya yang perlu berhati-hati. Aku merasa tidak berkeperluan untuk bertindak lebih hati-hati, mencorong sinar tajam dari balik matrit Iting Taisu setelah mendengar perkataan itu, mendadak dia mengebaskan ujung bajunya melepaskan sebuah serangan sambil serunya dengan marah, mundur kau. Segulung angin pukulan yang mahadasyat bagaikan amukan ombak samudera segera meluncur. Jangan dilihat serangan tersebut hanya merupakan sebuah kebutan belaka, sesungguhnya kekuatan yang terkandung mencapai ribuan katil lebih. Put Hiong Taisu dan Wichai Taisu sama-sama menjadi terkesiap menghadapi serangan mana. Iting, kau jangan kurang ajar, bentak mereka bersama-sama. Empat buah telapak tangan serentak dilontarkan bersama ke muka melancarkan serangan balasan. Sebaliknya Hian Hui Taisu yang melihat adegan mana segera tersenyum dengan sikap yang amat santai seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun. Ia berkata, Iting, ku anjurkan kepadamu lebih baik jangan sembelarangan turun tangan. Kau mesti tahu, orang-orang dari aliran Tibet hampir semuanya berlatih ilmu toalokim kongsian keng. Bila kau ingin beradu kekuatan dengan mereka, ibaratnya telur yang diadu batu, kau cuma mencari penyakit buat diri sendiri. Iting Taisu segera tertawa dingin, HMMM, mari kita buktikan bersama-sama, siapakah yang sesungguhnya mencari penyakit buat diri sendiri. Dalam pembicaraan mana, tenaga pukulan kedua belah pihak telah saling bertemu satu sama lainnya. Belah AAM di tengah benturan keras yang memekikan telinga, Putkong Taisu dan Wichai Taisu masing-masing terdorong mundur sejauh dua langkah dari posisi semula. Sebaliknya Iting Taisu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, bergeser pun tidak. Peristiwa tersebut kontan saja mengejutkan Leng Hwi yang menonton dari samping, dia segera berseru, Wah ah, rupanya tenaga dalam yang Taisu miliki telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, agaknya Hangua Samsian, tiga dewa dari luar perbatasan, Benar-benar memiliki kepandaian silat yang tangguh dan hebat, HMMM, kau baru tahu sekarang jengek Iting Taisu sambil mendengus dingin. Kembali telapak tangan kirinya dikebaskan ke depan langsung menyerang Hian Hwi. Hian Hwi Taisu terawat tawa. Dengan cekatan. Dia menghindar ke samping. Iting, kau memang lebih hebat daripada empat puluh tahun berselang, kembali dia berseru. Iting Taisu tetap membisu dalam seribu bahasa, sepasang pergelangan tangannya digerakkan berulang kali melancarkan serangkaian serangan dasyat. Sepuluh gulung tenaga pukulan yang amat dasyat dan tajam serentak membelah angkasa dan langsung menyerang Hian Hwi Koksu. Menghadapi serangkaian serangan yang begitu dasyat, terlintas rasa kaget dan seram di balik matuh Hian Hwi Koksu. Sambil berkelit ke samping. Serunya. Sambil. Tertawa terbahak-bahak. Apakah kau telah berhasil melatih ilmu sakti penakluk iblis dari kaum Buddha? Tak heran kalau, mendadak ucapannya terhenti di tengah jalan, sebab sebuah totokan jari yang amat keras telah bersarang di atas bahu kirinya. Sambil tertawa dingin Iting Taisu segera tertawa mengejek. Jika kau belum juga mundur, jangan salahkan bila Pini akan turun tangan lebih keji lagi Hian Hui Kok Su tidak menjadi gusar oleh serangan mana, malahan katanya sambil tertawa, et ing, kau mesti tahu, serangan jarimu itu tidak akan berhasil melukai aku, sesungguhnya Pini memang tidak berniat melukaimu, kalau tidak, kau anggap masih bisa bersikap santai macam begini kalau ku dengar dari pembicaraanmu itu, Seolah-olah kau beranggapan bahwa aku tak mampu menghadapi serangan jarimu itu mampu atau tidak, itu mah urusanmu sendiri baik, kata Hian Hui Kok Su kemudian sambil menarik kembali senyumannya, seandainya aku tidak mencoba kemampuan itu, kau tentu tak akan merasa lega, berbicara sampai di situ Dia segera melepaskan sebuah pukulan ke depan Serangan itu dilancarkan tidak cepat tidak pula lambat, melayang di udara dan meluncur ke depan agak mengambang To Alek Kim Keng Chiang Diam Diam Moh Put Kui berpekik dalam hati Sementara itu Rit Ing Tai Su telah memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Hian Hui Kok Su Tatkala lawannya telah melancarkan sebuah pukulan, dengan cekatan dia mengayunkan pula tangan kanannya melepaskan sebuah serangan dengan ilmu Bun Yok Siang Kang Dalam waktu singkat kedua gulung tenaga kekuatan yang maha dasyat itu pun saling beradu satu sama lainnya Bela Aam ledakan keras yang memekikan telinga menggelegar di udara dan memecahkan keheningan Hian Hui Kok Su sama sekali tidak tergerak dari posisinya semula Begitu juga dengan It Ing Tai Su, ia tetap berdiri di posisinya dengan mantap Itu berarti hasil pertarungan kali ini adalah seimbang, siapapun tak berhasil merebut keuntungan ataupun kemenangan It Ing Tai Su tertawa dingin, secepat kilat tubuhnya berkelebat ke muka lalu melepaskan sebuah pukulan lagi Hian Hui Kok Su tertawa tergelak, dia segera maju pula untuk menyongsong datangnya ancaman itu Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam pertarungan yang amat seru Oh Put Kui yang melihat kesemuanya ini segera tertawa hambar Kepada Sik Keng Seng katanya kemudian Sobat Sik, cobakah suruh Ibu Hang untuk menarik kembali kawanan ular itu Begini banyak ular yang berkumpul di sini Mana mungkin bisa ditarik kembali kata Sik Keng Seng sambil geleng kepala Apakah saudara Oh bukan lagi bergurau sebaliknya Ibu Hang segera berseru dengan gemas Kalau aku tak mau menariknya kembali Kau bisa apa aku memang tak bisa berbuat apa-apa Tapi paling tidak aku toh mampu membunuh ular-ular itu Jawab Loh Put Kui sambil tertawa Kau berani? Kenapa tidak ular-ular dari Ibu Nilem pun pernah kubunuh sampai habis? Apalagi ular-ularmu itu Ibu Hang tak bisa menahan diri lagi Sambil menangis kembali teriaknya Orang si Oh, aku akan beradu jiwa denganmu Sambil mengetarkan ruyung panjangnya Ia langsung menubruk ke arah Oh Put Kui Menghadapi tubrukan ini Oh Put Kui hanya tersenyum Tangannya segera digerakkan dan entah apa yang dilakukan Tau-tau Seng ruyung panjang lawan telah berada dalam cekalannya Kemudian serunya sambil tertawa tergelak Ibu Nhoang, kau masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan kemampuan ayahmu Sambil berkata ia segera mengendorkan tangannya dan melepaskan ruyung tersebut Di saat ruyungnya kena ditangkap lawan tadi Ibu Nhoang sungguh merasa terkejut bercampur ngeri Paras mukanya sampai berubah hebat Akan tetapi ia tidak menyangka kalau Oh Put Kui bakal melepaskan cengeramannya dengan begitu saja Untuk berapa saat lamanya dia sampai berdiri tertegun dan memandangi lawannya dengan termangu Sambil tertawa hambar kembali Oh Put Kui berkata Nona, andai kata kau tidak segera menarik kembali rombongan ularmu itu Terpaksa aku akan bekerja untuk mewakilimu Setelah berhenti sejenak Ia menambahkan Cuma, seandainya aku yang turun tangan Sudah pasti Nona mengetahui bukan apa akibatnya Sebelum Ibu Nhoang menjawab Si Keng Seng telah berseru sambil tertawa dingin Saudara Oh, benarkah kau mempunyai kepandayan untuk membunuh setian banyak ular? Jadi kau anggap aku tidak mampu Oh Put Kui balik bertanya sambil tertawa Aku rasa kau memang tidak sanggup tiba-tiba Oh Put Kui tertawa Jengetnya, Sobat Sik, kau memang berhati amat keji dan buas bagaimana kejiku Sik Keng Seng nampak terkejut Bukankah kau ingin memperalat diriku untuk membunuhi ular-ularnya sehingga memaksa Nona Ibu Tak ada tempat berpijak dan terpaksa menggabungkan diri untuk selamanya dengan perkumpulan hohab kau Kalian itu tak terlukiskan rasa kaget Sik Keng Seng ketika melihat rencana busuknya dibongkar lawan secara belak-belakan Tapi sebagai seorang yang licik dan banyak akal muslihatnya, ia segera berseru lagi sambil tertawa Tak ada tempat berpijak dan terpaksa